Halo selamat sorry guys jadi sore ini saya lagi manasin motor Jadi kebetulan jalan-jalan juga ke rumah angker ini tempat motor Jadi motor saya sudah dari tahun 2016 berarti sudah sekitar berang-angkat di sebelumnya Berarti sudah sekitar bakal di pas Dan hari ini saya panasin motor karena soalnya jarang banget dipakai Kilometer sudah Rp21.000 guys Terus manasin motor juga gak perlu digas-gas seperti di arena tanap cukup kita diamin aja Mungkin satu menit atau dua menit Oke Jadi jepiter setuan saya itu sudah dari tahun 2016 sudah 4 tahun dan mesin tetap sehat juga sangat sehat-sehat Terus gak ada kendala juga dari mesinnya Gak ada kendala bunyi-bunyi atau masalah apapun Kenapa? Karena memang saya pilih mesin terbaik Terkadang juga ada teman-teman yang komplain Bukan komplain saya tanyain Kok motornya baru belum setahun tapi sudah ada masalah di bunyi-bunyi Terus masalah di gas masalah di mesin atau apalah Jadi gak semua motor yang diproduksi oleh pabrikan itu Semuanya bagus Jadi ada memang mesin yang baru keluar dan bisa bertahan sampai 6 tahun Dan juga ada mesin yang baru keluar tapi gak bisa bertahan lama begitu Jadi yang buat motor sebenarnya itu manusia juga Enggak-enggak selamanya mesin Jadi yang Jadi enggak selamanya juga bagus Jadi manusia adalah manusia biasa Jadi yang bisa saya katakan Enggak semua mesin atau motor itu yang keluar dari dialer itu belum tentu Semuanya bisa bagus atau bertahan dengan umur yang lama Jadi walaupun juga kadang ada orang motornya baru motornya satu tahun perawatannya lancar Servis lancar terus ganti oli juga lancar Tapi motornya belum satu tahun sudah ada masalah Masalah bunyi-bunyi masalah apa Biasa itu kesalahan ada dari pabrikannya Gak tahu mungkin karena kesalahan dari penyetingan Ada spare part yang kalah atau cepat rusak sebelum waktunya Makanya Yamaha itu memberikan garansi Garansi mesin 3 tahun atau 5 tahun kalau enggak salah Jadi 5 tahun adalah waktu dimana mesin Yamaha itu bertahan Jadi setelah 5 tahun itu disitulah ditentukan apakah mesin kamu bisa bertahan selama itu atau tidak Karena kadang ada lewat dari 5 tahun mesinnya sudah banyak kerusakan Jadi itu masalah kalau sudah 5 tahun itu kan sudah lewat dari garansi Jadi syarat dari garansi sendiri itu dari dialer itu Pada saat motor keluar jangan pernah servis di tempat bengkel umum Soalnya kalau kalian ada masalah kendala di mesin terus motornya masih dalam masa garansi Terus mesinnya dikerjain sama bengkel umum Ada kemungkinan motornya tidak akan di handle atau digaransikan Karena garansi itu kan dari pabrikan Jadi setiap kalian punya masalah di mesin langsung dibawa ke dialer Biasanya dialer itu kalau tidak salah Kalau misal motornya baru keluar terus ada masalah Misalnya masalahnya berasap atau apa Otomatis mesin langsung digantikan dengan mesin baru Atau motornya langsung motor baru Jadi itu adalah ketelodoran pabrik Jadi jangan pernah bawa ke bengkel umum dulu Soalnya kalau kalian bawa ke bengkel umum Ada kemungkinan motornya tidak akan digaransikan Atau digantikan yang baru Terus kita bahas juga masalah apa ya Terus kita juga bahas masalah perakitan mesin motor di pabrikan Yamaha Jadi di pabrikan Yamaha itu semua orang sudah memakai standar SOP di pabrikannya SOP itu standar operasional perusahaan Jadi mereka dibekali dengan pakaian wear pack dan costa dan lain-lain Jadi ada beberapa part yang dirakit dengan mesin Ada juga yang masih menggunakan manual Biasanya pengecekannya itu seperti penyetelan klep Biasanya memakai mesin atau apalagi namanya itu Memakai alat-alat standarnya di pabrikannya Jadi setelah mesin sudah selesai dan motor sudah selesai itu tidak langsung dipasarkan Tapi melalui juga uji Pertama uji emisi Uji keiritan Terus uji kecepatan juga Apakah kecepatannya sudah masuk standar Standar Indonesia maksud saya Atau tidak Biasanya begitu Kalau sudah lulus uji Baru itu yang bisa dipasarkan Makanya kadang seperti contoh Misalkan kita beli HP Karena ada HP yang garansi resmi Dan garansi yang tidak resmi Biasanya garansi resmi itu seperti ada TUM Sementara garansi yang tidak resmi itu Yang tidak punya TUM Jadi Jadi yang mana yang lebih bagus Jelas yang ada garansi TUM Karena garansi TUM itu sudah lewat uji coba Jadi yang tidak punya garansi biasanya Ada orang dari perusahaan Ngambil HP itu tanpa di uji Biasanya itu gagal Gagal produksi Tapi enggak semua gagal produksi itu gagal Tapi kadang juga Mekanik juga ada yang memperbaikinya Jadi Buat teman-teman yang motornya Sering bermasalah Di umur belum 1 tahun Dan perawatan juga lancar Itu sebenarnya Kalian harus segera bawa ke dialer resmi Untuk di Periksa Jangan Kalian membawanya ke Bengkel umum Apalagi dikerjakan sendiri Soalnya Kadang itu akan membuat kalian kehilangan garansi sendiri Jadi Seperti contoh saja Motor saya kan Sudah 4 tahun Dan Selama 4 tahun itu Gak pernah ada masalah Dan By the way Motor saya juga Saya beli bekas Waktu itu Saya beli bekas Yang Pas video saya Kayaknya Di bulan 1 Atau bulan 2 Mungkin Kayaknya bulan 1 Saya beli motor itu Dan memang umurnya Sudah 3 tahun Dan saya periksa Waduh Kondisi mesinnya Seperti baru keluar dari dialer Kenapa? Karena memang Walaupun orangnya Pernah pakai Gak bagus Atau Service terlambat Tapi memang Kondisi mesinnya Kuat Jadi Jadi itu Ditentukan juga Kondisi mesin kalian Apakah Kondisi kalian Memang bagus Atau Kondisi kalian yang Memang Hampir mendekati Dekat produksi Biasanya Seperti itu sih Jadi Masukan dari saya Buat Teman-teman Ada 2 pilihan Pertama Membeli motor baru Memang Membeli motor baru itu Bagus Tapi lebih mahal Sedikit 20 jutaan Kalau dikendari Membeli motor baru Dan sedikit mahal Tapi kalian puas Tapi kita Gak tahu daya Maksudnya Ketahanan dari Motornya Tapi 99% Saya jamin Bahwa Yamaha pasti sudah Meloloskan produk-produk terbaik Yang kedua adalah Yang kedua ini adalah Membeli motor bekas Dengan Kondisi yang Kondisi mesin Sudah 4 tahun Tapi Seperti Baru umur 5 bulan Seperti itu Saya memilih yang kedua Terus Yang kedua ini Minim budget juga Maksudnya Kalau kita beli bekas kan Dari harga 20 juta Kita bisa dapat harga 11 juta Atau 12 juta Jadi mungkin Kalian bisa mendapatkan Harga terbaik Dengan kualitas terbaik juga Seperti 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 Warnanya juga Tidak pudar Gak ada kerusakan sama sekali Segitiga belum pernah jatuh juga Kalian bisa lihat di video-video Sebelumnya juga Tentang motor saya Gak ada masalah Jadi Buat teman-teman yang Beli motor baru Mungkin saya Ada sedikit tips Berbagi Cara untuk Agar motornya itu Tidak lewat dari garansi Jadi Biasanya Peraturan dari dialer itu Setiap Mengeluarkan motor itu By cash Atau kredit Biasanya Yang ditanggung 100% itu Perawatan Atau Asuransinya itu Yang masih kredit Tapi kredit biasa Agak mahal Misalkan Kalau kita cash 20 juta Kalian bisa dapat kredit Bisa sampai 26 juta Atau 27 juta Biasanya itu kredit sih Kalau cash Biasanya ditanggung Cuma jasa aja yang gratis Tapi OD nya dibayar Dan Filter OD nya dibayar Tapi kalau kredit Kalian semua ditanggung Mulai dari asuransi Kalau misal Motor kalian dicuri Akan digantikan motor baru Tapi harus laporannya jelas Di kantor polisi Biasanya begitu Jadi kalau teman-teman Punya motor baru Tips pertama Ini buat motor kredit ya Jangan pernah motornya Di service sendiri Atau diganti oli nya sendiri Usahakan Ganti oli nya Tepat waktu Di diala resmi Yang kedua Kalau misal ada Terusakan di mesin Kalian bisa Langsung ke diala resmi nya Komplain Jangan ke bengkel umum Karena biasanya Bengkel umum itu Dia menukar alatnya Yang asli menjadi Yang nomor 2 nya Biasanya merek merek Cincong cincong Begitulah Kecuali Kalian Mengganti bandalam Itu gak apa-apa Mengganti bandalam Ganti velek Itu gak apa-apa Kecuali di mesin Di mesin yang maha itu Ada Garis-garis kuning itu Biasanya ditandai Tepat 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 Atau Atau kalian bisa telepon Dulu ke pihak Delet Apakah waktunya bisa diundur Atau tidak Soalnya Kadang tiap di alert Kalau kalian datang Sebelum atau sesudahnya Berarti dianggap hangus Jasa servisnya Terus Tips yang berikutnya Adalah Jangan pernah menyimpan STNK kalian di Begasi Itu sih sudah Lasing Buat semua orang Jangan pernah menyimpan Surat-surat berharga Kalian di STNK Soalnya Di bagasi Maksudnya Soalnya di bagasi Jupiter Seton itu Gampang sekali Kita kerucurian Soalnya Kalau diangkat Kursinya saja sedikit Terus dimasukin Tangan Itu kita bisa Ambil apa-apa di dalam situ Sudah pernah kalian lihat Motor dijual Tanpa BPKB Atau STNK Nah Seperti itu Terus Tips yang ketiga Adalah Motornya Jangan pernah diisi bensin Isinya Pertolet Saja Pertolet Kalau Pertamax itu Kurang bagus Soalnya Pertamax itu Buat motor-motor gede Saja Motor-motor besar Dengan kompresi Yang tinggi Kalau Jupiter Seton itu Kompresinya 9,3 landing 1 Dia kompresi Sedang Di tengah-tengah Kompresi bensin Dan Kompresi Pertamax Apalagi Pertamax Turbo Jangan dipakai Itu Itu Bisa membuat Mesin kalian kehilangan tenaga Nantinya Terus Tips yang keempat Sebenarnya Tips ini Tidak terlalu berpengaruh Soalnya Tips yang keempat Biasanya Ada motor Yang Sistem Perkabelan Di dalam Di dalam rangka Bodinya Bahannya Disuka sama tikus Biasanya tikus akan Makan Kabelnya itu Soalnya Saya pernah nemu Kasus Terus Kabel putus 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 semua Akhirnya motor Tidak bisa nyala Ternyata Kabelnya itu Digit tikus Maka saya sarankan Untuk memberi Kabel Baru Tapi Itu Bukan Di Mobil Honda Civic Turbo Kabelnya itu Seperti Harum Seperti Makan Makanya tikus suka Gigit kabelnya Terus Tips yang kelima Untuk motor Baru Jangan dipakai Kit Kalian tahu nggak Kit yang dipakai Untuk mengkilapkan boli motor Nah Biasanya Kit itu Tidak terlalu bagus Terus Apalagi motor sering Dijemur Di tempat panas Itu Mengakibatkan Motor kalian Luntur Terus Jangan biasakan Motor kalian Disimpan di tempat Panas Tempat saya Tadi saja Simpan motor Wah Dingin bro Terus Apalagi ya Sering Sering panasin motor Walaupun nggak Pernah dipakai Jadi itu saja Tips-tipsnya Teman-teman Jika teman-teman ada pertanyaan Silahkan Tanyakan Jangan lupa subscribe Dan like video ini Oke Terima kasih